Lesti berperan sebagai Arshi, seorang guru soleha, serta piawai dalam mengaji. Takdir mempertemukannya dengan Raja, seorang pengusaha kaya yang diperankan Bilar. Panjang perjalanan, hubungan mereka pun harus diwarnai dengan lika-liku serta intrik. Meninggalkan kisah para publik figur kenamaan dengan perjuangan mereka untuk selalu tampil ideal? Suka Cita, tengah menyelimuti hati pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Karena untuk pertama kalinya di RCTI, mereka akan beradu peran dalam sinetron unggulan terbaru Aku Mencintaimu Karena Allah. Tayang perdana mulai 12 Maret 2024 nanti pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Lesti berperan sebagai Arshi, seorang guru soleha, serta piawai dalam mengaji. Takdir mempertemukannya dengan Raja, seorang pengusaha kaya yang diperankan Bilar. Panjang perjalanan, hubungan mereka pun harus diwarnai dengan lika-liku serta intrik. Lantas, seperti apa perasaan Lesti dan Bilar akhirnya mendapat kesempatan berperan dalam satu judul sinetron yang sama? Terima kasih. Allah ma'ala ma'ala ma'al-qur'an. Kenapa? Kakak, aku kecelakaan. Mana mungkin aku bisa menikah? Tanah makamnya ramah masih basah, buah aku gak tahu. Seri ini berperan sebagai Arshi. Arshi ini karakternya baik hati, soleha, pinter ngaji, terus sabar. Mungkin sebagian orang yang melihat raja ini adalah sosok antagonis. Tapi sebetulnya kalau kita menelisik lebih jauh, raja itu sebetulnya orang yang baik. Cuma karena ada satu alasan, ada satu hal peristiwa yang membuat, men-trigger raja untuk seperti tidak baik gitu. Ceritanya raja ini memang baik banget. Dia sayang keluarga, sayang sama-sesama. Justru itu yang membuat dia akhirnya sama Arshi itu benci. Menarik sih ini bisa dibilang comeback kita setelah lumayan lama ya. Untuk Lesley sendiri kalau gak salah saya ingat itu sekitar 2021 ya tak kira. Seru sekali ya pengalaman seru sekali comebacknya kami bisa di RCTI. Dapat tawaran menarik ya maksudnya kita bisa dikasih kesempatan lagi untuk bisa bergabung bersama keluarga besar RCTI. Untuk bisa bermain di series terbaru dari RCTI. Buat aku tuh ini dunia baru gitu ya karena lumayan berbeda gitu ya nyanyi sama acting gitu terus dimana kita harus menghabiskan waktu seharian di lokasi terus ketemu sama lawan main yang memang lebih intens ya biasanya kalau acting tuh kan. Menjalani bulan suci ramadhan di lokasi syuting bersama nanti membawa kebahagiaan tersendiri bagi Lesley dan Bilar. Begitu juga bagi Lesley lovers yang kembali melihat pasangan idola mereka di layar kaca. Sebagai pasangan suami istri di dunia nyata, kemistri Lesley dan Bilar tentunya sudah tak diragukan. Namun seperti apa keduanya dalam balutan kisah Aku Mencintaimu Karena Allah sangatlah membuat penasaran dan patut dinantikan. Selama beberapa tahun syuting kita juga punya pengalaman ya jadi ya dan juga kita sering sharing sama suradara sering menggali-gali menggali peran-peran bagaimana untuk bermain sebagai raja dan dan syukurnya kita punya suradara yang memang benar-benar suka ngasih masukan baik gitu. Jadi sering ngejagain kita, ngejagain gimana kita bisa bermain, raja bermain sesuai dengan porsinya, arsi bermain sesuai porsinya gitu. Jadi kadang-kadang saya suka minta pendapat sendiri, eh minta pendapatnya Lesley, sayang ini tadi aku gimana ya bagus nggak ya menurut kamu gitu. Jadi dan ketika saya melihat Lesley mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi pasti saya akan ngingetin gitu. Karena dari segi cerita, cerita penting banget itu faktor utama ya, faktor krusial dari sebuah produksi series atau film gitu ya. Cerita jadi cerita yang kuat dan ya harapannya kita benar-benar bisa bersinergi lah kita bisa memainkan sesuai dengan yang ada di skenario bahkan bisa lebih baik lagi gitu. Beruntung dan bersyukurnya syutingnya juga kan bareng suami jadi kayak nggak ada beban untuk, Aduh aku pulang, terus aku gimana ya gitu. Jadi insya Allah enjoy sih. Sebagai orang tua, Lesley Kejora dan Rizky Bilar juga harus membagi waktu mereka untuk sang putra Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Mereka pun kerap membawa Abang El ke tempat kerja seperti halnya saat melakukan photoshoot untuk sinetron terbaru bersama para bintang RCT yang lainnya. Dengan tingkahnya yang mengemaskan, Levian pun sukses mencuri perhatian semua orang. Jadi ada kebutuhan untuk photoshoot teman-teman. Kebutuhan untuk promo, jadi sebentar akan tayang nih sinetron kita. Jadi akan spill-spillnya itu udah mulai dari sekarang. Terus nanti di tanggal 24 secara serempak akan di blast promonya. Jadi mungkin penggalan-penggalan adegan-adegannya mungkin udah akan tayang di tanggal 24 secara serempak. Terus nanti di tanggal 24 secara serempak. Terus nanti di tanggal 24 secara serempak. Om aja yang minta berkah. Om aja yang minta berkah. Om aja kecil. Berpaduan ya? Oh bukan, iya 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 gak turun. Oh iya 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 gak turun. Salim mau nesan salim coba dulu om aja. Coba dulu om aja salim. Tos-tos. 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 High five, high five. High five, high five. Sebaikin, sebaikin, sebaikin. Woi. 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Mau nangin garang-garang ya. Coba dulu. Udah salim loh mau mountinya? Tas aja pas. Saling belum mau mountinya? Tos-tos. Siapa aja? Eh siapa? Cipa Aju. Cipa Aju. Cipa Aju. Kita tanya ya. Pacar abang siapa? Empa. Cipa Aju. Cipa Aju. Cipa Aju. Terus? Cipa Aju. Cipa Aju. Cipa Aju. Cipa Aju. Masjid. Kita mau minyak pertama hari. Aju. 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 Aduh. Tisa. Gimana rasanya Tisa? Kalau kalian bisa nyalip KKN. Film Tisa menyalip film Tisa lainnya. Udah bener-bener ini. Hehehe. Umar Daniel. Umar Daniel juga. Umar Daniel juga. Lihat depan. Hals. Umar Daniel. Tidak. Hals. Hals. Tidak. 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 kadang suka dianterin kadang suka naik ini aja online ya Abang L nya kesini ya sendiri gitu kan mesen sendiri papa papa bangun nyusul ya apa atau ngacir jalan gitu kesini udah ngerti sih udah dikasih tahu pun apa apa kerja ya papa berangkat ya nanti abang nyusul gitu cuma kadang-kadang dia suka kangen kan tetap aja sih nangis kalau kita berangkat kita berangkat kadang-kadang nanya tingkah menggemaskan Levian memang tak pernah gagal membuat para optante online ikut bahagia apalagi ia juga sangat pintar seperti halnya saat bermain motor-motoran saat orang tuanya syuting untuk keamanan ia sampai lengkap mengenakan helm kemudian tancap gas ke minimarket dan berbelanja kecumilan ada temen iya pakai helm iya yuk pakai helm spider oke spider men let's go let's go eh eh joget dong joget dong joget dong tintin tintin orang ganteng mau lewat wow peset bang peset bang guys kok tutup belum diambil jangan ditutup omnya gak bisa ngasih inti menurut ya tentunya pelan-pelan naroannya pelan-pelan 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 gore 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 hari ini abang sudah 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 pulang laputnya sudah pulang bener-bener ngerasain yang ngerusin pergi pergi berangkat syuting itu ketika dia belum bangun dan ketika kita pulang dia udah tidur gitu ih abang kita berangkat masih tidur kita pulang udah tidur nah cuman kadang kalau pas pas udah apa abangnya terus kondisi lokasi syutingnya memungkinan untuk abang bisa ikut kita bawa jangan lupa untuk menyaksikan series terbaru dari kita aku mencintaimu karena Allah akan segera tayang di RCTI jangan lupa ya pemirsa dadah selain sinetron aku mencintaimu karena Allah yang akan segera hadir di bulan suci ramadhan tahun ini RCTI juga akan menghadirkan berbagai program unggulan lainnya diantaranya ajang pencarian hafiz atau penghapal al quran muda terbaik di tanah air hafiz indonesia 2024 para peserta dari berbagai daerah akan berjuang untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menghapal dan melantunkan ayat-ayat suci al quran karena itulah jangan lewatkan aksi menakjubkan para kontestan ajang penuh inspirasi hafiz indonesia 2024 tayang perdana 9 Maret 2024 pukul 13.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI hafiz indonesia 2024 hafiz indonesia 2024 hadir kembali dan teman-teman bisa mengikuti ya ini sudah bisa dikatakan insyaallah akan mulai ini ya menjelang ramadhan sudah bisa teman-teman mengikuti program hafiz indonesia 2024 ini di RCTI hafiz indonesia selama 12 tahun itu bahwa latar belakang anak hafiz ini sangat variatif dan dari keluarga yang tidak pernah kita sangka ini menunjukkan bahwa siapa saja bisa menjadi salah satu yang Allah pilih untuk menjadi penjaga quran penjaga dengan hafalannya penjaga dengan pemahamannya penjaga dengan ilmu dan sebagainya itu pokoknya pilihan Allah lah saksikan selalu hafiz indonesia 2024 mulai tanggal 9 Maret 24 setiap hari selama Ramadan Allah alhamdulillah Allah kasih jalan buat bisa numpang ke surga ada istilah simple tapi penuh makna numpang ke surga kita ini semua mah duduk disini Kak Irva semua kita pengen numpang ke surga karena kita ini bukan nabi gak gak pernah bisa ada jaminan kita musuh surga gitu lo ya kian gak akan melanjutkan pernikahan ini kamu serius gak sih sebenernya sama aku sayang masih aja kamu sembunyiin aku aku bakal kenalin kamu sama anggota keluarga sayang raja ya saya gak akan pernah biarin kamu hidup bahagia awa rama kenapa kakak aku kecelakaan mana mungkin aku bisa menikah karena makamnya rama masih basah buah aku gak tahu meraih keberkahan Ramadan bersama layar drama teroke menemani anda mulai dari sahur tukang bubur pengen naik haji menjemput berkah Diana jadi istrinya samsung TKP para wali jangan coba-coba nyolong pahala azan gue pantas gitu masuk ke tempat sesuji itu ramadhan pertama besok kan udah kuasa malam ini kita tarawai calon istri agama hingga menjelang waktu berbuka tukang ojek preman yang namanya jodoh bisa aja tiba-tiba ujuk-ujuk muncul di depan pintu Assalamualaikum ya aku mencintaimu karena Allah cantik harusnya juga pintar mengaji lo yakin lo akan mengaji dengan pernikahan ini cinta berakhir bahagia ayah malu punya ibu seperti ibu mendingan kamu dekatin itu cowok cinta tanpa karena sekarang pernikahan kami sudah set semoga pernikahan kami bisa awal nikmati program pilihan teroke selama Ramadan hanya di RCTI selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati